Bisa sejumlah nama bermunculan dalam Bursa Pemimpin DKI Jakarta tahun 2024. Namun kejutan muncul saat sebuah partai politik berencana mengusung duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep, selaku putra bungsu Presiden Jokowi Dodo. Lantas seberapa besar peluang pasangan ini dan berikut inputannya. Untuk Anda. Bursa Pilkada Jakarta semakin panas. Nama-nama bermunculan dan semakin mengerucut. Bahkan muncul wacana menjagokan duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Wacana itu datang dari DPP PKB DKI Jakarta yang mengaku sudah berkoordinasi dengan PSI mengenai duet Anies Kaisang. Yang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau menjalankan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tak mempermasalahkan usulan itu. Selain figur yang baik, beberapa lembaga survei juga menunjukkan Anies Baswedan masih diunggulkan dalam Pilkada Jakarta. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik. Dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Sudah, sudah. Sementara Anies belum memberikan komentar. Meskip kan lalu, Anies telah membuka pintu bagi PDI Perjuangan untuk menjadi partai pengusungnya di Pilkada DKI Jakarta 2024. PDI juga menarik ya Pak. Jadi sambil kita lihat, hari-hari ini kan, mudah-mudahan nggak lama lagi sambil berhenti. Tapi PDI menarik ya Pak? Menarik. Sejumlah nama muncul dalam Bursa Pilkada DKI Jakarta, poster-poster dan sepanduk bermunculan. Namun ke arah mana koalisi akan mengerucut, kita tunggu pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024 Agustus mendatang. Tim Liputar Anies melaporkan.